Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat soal pemirsa CTV Kembali di dalam program Top Show hari ini Dan kali ini kami mengangkat topik Upaya pemenuhan kualitas pelayanan pasien Melalui penyusunan standar pelayanan medis Dan keperawatan pelayanan islami Menuju RSUD Bersyariah Baik sudah hadir 3 orang narasumber Yang tentunya membidangi Bidang pelayanan islami Masaikin Meraksa Disini ada Ustadz Muhammad Nur Assalamualaikum Ustadz Kemudian ada Ustadz Maaf Bapak Dayadi Reza Setiawat Ini juga merupakan Bagian di bidang pelayanan islami RSUD Meraksa Kota Bandar Aceh Dan di samping Pak Dayadi ada Bapak Saifuddin Malik Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Bapak merupakan humas dari RSUD Meraksa Bandar Aceh Baik, nah ini tema kita adalah Bagaimana rumah sakit umum raksa ini Menuju ke pelayanan yang bersyariah Ini juga artinya menyemakan persepsi dengan Aceh Dengan syariah islamnya tentu Kita berharap rumah-rumah sakit juga sudah memiliki pelayanan yang bersyariah Mungkin dari konsep pelayanan yang bersyariah ini Seperti apa ini Pak? Saya wali dari Pak Silahkan Ustadz Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukur dillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ma'adu Pelayanan yang berbasis syariah Di rumah sakit umum raksa ini adalah Satu program yang sangat baik Sangat jeroh kalau bahasa Aceh disebut Dan sangat sesuai dengan adat istiadat Kultum yang ada di masyarakat Aceh Karena seluruh sisi diawali dengan nilai-nilai islami yang bersifat ibadah Di semua gerak-gerik yang menjadi pelayanan di rumah sakit umum raksa itu Bernilai ibadah Baik di awal permulaan masuk kerja Dengan membaca doa di awali Kemudian membaca doa-doa ketika mulai bekerja Juga dokter-dokter ketika memberikan pelayanan kepada pasien-pasien itu Di awali dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Kemudian selesai daripada merawat Atau memberikan pelayanan medis kepada pasien Juga dokter membaca Alhamdulillah Dan di sisi lain juga Masyarakat sangat senang dengan kehadiran Pelayanan islami Atau pelayanan syariah di rumah sakit Karena dipastikan Pasien-pasien ketika tiba waktu salat Jika ada pasien yang tidak mampu Melaksanakan baik uduk, tayamum dan sebagainya Maka petugas yang ada di ruangan siap memberikan Membantu dalam sisi uduk pasien yang sedang sakit Kalau memang pasien ada tidak dibolehkan kena air Ada disediakan debu tayamum Dan dituntun sampai pasien ini bisa melaksanakan salat dengan sempurna Mungkin seperti itu Baik, itu tadi sekilas bagaimana konsep dari pelayanan yang bersyariah Artinya lebih ke bagaimana memulai segala sesuatu dengan mengujapkan basmalah Dan juga mengingatkan waktu-waktu beribadah Nah ini juga didukung dengan pihak medisnya ini Pak Itu seperti apa? Itu medis selama ini dibekali, dilatih sedemikian rupa Agar dalam memberikan pelayanan kepada pasien ini Betul-betul bernilai syariah, bernilai ibadah Dan pasien merasa sangat puas dengan pelayanan yang berbasis syariah ini Dan disamping ini memang program daripada Apa namanya, Bapak Wali Kota Bahwa Kota Ban Aceh merupakan kota yang bersyariah dalam bingkai luansa Islam Baik, nah ini artinya rumah sakit umum raksa ini Saat lagi menuju ke rumah sakit umum yang bersyariah Nah mungkin ini standar-standar yang sudah dipersiapkan STO-nya itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak Dayadi Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Jadi memang Alhamdulillah rumah sakit umum raksa ini Telah memperoleh sertifikat syariah yang sudah ditandatangani oleh MPU Pusat MUI Pusat maksudnya Yang diteken oleh Bapak Prof. Dr. Morf Amin Artinya rumah sakit kita sudah sah Artinya sebelum rumah sakit syariah ini diadakan Dikeluarkan sertifikat mereka melakukan observasi terlebih dahulu Baik yang berkaitan dengan makanan yang halal Atau yang berkaitan dengan obat-obat yang halal Atau yang berkaitan dengan sampai tingkat penelitian sepri di laundry juga Sudah syariah, pemberian obat diawali dengan kesika menyuntik Melakukan tindakan Itu semua dilakukan dengan membaca basmalah Ketika pasien bertanya Kapan mereka akan dipulangkan Jadi ukapannya digunakan dengan insyaAllah Dan kalau memang sehat Mereka kita ucapkan dengan Alhamdulillah Jadi ada beberapa indikator sebenarnya Salah satu indikator mutu syariah itu Yang kalau di dalam MUKISI Pusat Itu terbagi kepada 14 Tapi kita tidak menjelaskan semua Tapi sebahagian besarnya adalah Ketika misalnya ada pasien yang memang ada dokter di bidang itu Yang wanita, gendernya sama Maka diprioritaskan untuk yang menanganinya juga Kalau pasiennya wanita maka dokternya juga wanita Kemudian pemasangan DC Juga disesuaikan dengan gender Sampai pemasangan EKG juga yang untuk mengecek bagaimana status jantung Itu juga diprioritaskan dengan sesama gender Nah kemudian indikator yang lain Itu juga dapat dilihat dari proses penanganan pasien sakratul maut Yang diberikan talkin oleh pihak yang berkaitan dalam hal ini Pihak pelayanan islami Dan Alhamdulillah ada satu kasus kemarin itu yang ditangani oleh pelayanan islami Dengan mengantarkan salah seorang daripada pasien kita Yang tidak memiliki sanak keluarga Tapi berhasil meninggal dengan cara yang husnul khutimah Kemudian yang lain juga yang sangat penting adalah jadwal operasi Jadwal operasi ini kita usahakan Jangan sampai berbenturan dengan jam waktu sholat Sehingga tidak terbentur dan tidak mengganggu proses pelayanan Dan tidak mengganggu ibadah Selain itu juga Karyawan-karyawan ini sudah kita lakukan juga Untuk yang mau naik pangkat itu juga kita mengalami Mengadakan screening test Untuk naik pangkat dengan melihat Apakah bacaan Al-Quran yang sudah bagus Kemudian Bacaan doa-doa sholatnya sudah bagus Hafalannya sudah berapa jus Itu juga menjadi salah satu indikator orang ini layak untuk naik pangkat atau tidak Untuk karyawan yang baru Itu juga sudah kita lakukan Artinya kita kasih dulu satu secari kertas Yang persyaratan untuk memasuki rumah sakit Itu harus melalui test dan bacaan-bacaan Al-Quran juga Kemudian yang terakhir Juga kita sudah menempatkan duta syariah Tentunya di ruangan-ruangan Apabila yang berkaitan dengan hal ihwal Pasien Mau kadang dia mau beribadah Atau dia ragu-ragu Atau bagaimana memandunya untuk tayamum Atau burwudu Itu semua sudah diajarkan Sudah diberikan edukasi kepada perawat-perawat Yang kami sebut di ruangan itu disebut dengan duta syariah Kedepan kami mempunyai target Untuk seluruh pegawai Yang ada di rumah sakit itu Harus mampu Baik dalam catatan tadi Mau talkinkan orang Baik memandu orang untuk tayamum Atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan Ibadah-ibadah pasien Oke Nah ini menarik ya Menjadi duta syariah ini sendiri adalah Perawatnya ini Pak Iya Kebetulan perawatnya yang kita edukasikan Ada 900 lebih Para pekerja yang ada di rumah sakit Tapi hanya sekitar 500an orang Yang sudah berhasil kita edukasi terkait dengan Terima kasih Terima kasih Bisa saya jelaskan disini bahwa Kita di Humas ini Pertama punya target Memperkenalkan rumah sakit kita Ke masyarakat Bahwa rumah sakit peraksa itu Sudah menerapkan sistem pelayanan syariah Berbagai program telah kita laksanakan Termasuk Taksu seperti ini Agar Semua pasien yang berobat ke rumah sakit peraksa itu Tidak merasa khawatir Tidak merasa ragu Bahwa pelayanan yang akan didapatkannya Di rumah sakit itu Insya Allah Ya Sesuai dengan Bersyariah Nah berdasarkan sertifikasi Yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat Tentang pengesahan Bahwa Meraksa ini Sebagai rumah sakit Bersyariah Itulah yang mendorong kita Untuk terus berbenar Standar-standar yang Alhamdulillah Sebagian besar Sudah kita penuhi Sebagai rumah sakit syariah Maka ke depan terus Kita lakukan Pembenahan-pembenahan Untuk memenuhi Standar-standar Yang diwajibkan harus ada Sebagai rumah sakit syariah Saya kira Upaya ini Kita selalu berdoa Kedua Allah Dan berusaha keras terus Agar Sistem-sistem pelayanan syariah ini Benar-benar terwujud nyata Dan dirasakan oleh masyarakat Yang menggunakan Pelayanan baik medis Mupun keperawatan Di rumah sakit meraksa Saya kira Mbak sendiri Bisa nanti merasakan Apakah betul ada Pelayanan islami Rumah sakit meraksa Tapi mudah-mudahan Ibu jangan sakit lah Kalau sakit nanti Loan kita lain juga ya Tapi Saya kira Bisa dibuktikan Bahwa kita sudah menuju Dengan bekal Bahwa kita Bertekad Semua sistem pelayanan Yang ada di rumah sakit itu Kita upayakan Untuk bersandar Pada syariah Begitu Kira-kira Nah ini mulai Pelaksanaan Dengan pelayanan Bersyariah ini Mulai Tanggap berapa ini Pak? Ya Sudah berjalan berapa lama? Kita terakhir Dinilai oleh MUI Melalui MUKISI MUKISI ini Sebuah lembaga Majelis Upaya Kesehatan Syariah Islam Dari pusat Menilai kita pada Desember 2018 yang lalu Sesuai dengan amanah Pak Wali Kota Bahwa Memasuki 2019 Rumah sakit meraksa Wajib Menjadi rumah sakit Syariah Alhamdulillah Di akhir Desember kemarin Setelah dilakukan penilaian Dua kali Oleh MUKISI Maka kita sudah dinyatakan Lolos Dan lulus Dalam Menjadikan rumah sakit kita Sebagai rumah sakit Maksa Ini program ini Mendukung Program Pak Wali Kota Dalam Menjadikan Banda Aceh Sebagai kota gemilang Berbingkai Dalam bingkai Syariah Inilah mungkin Saya kira Upaya ini Sambung menyambung Dengan berbagai pihak Mudah-mudahan Ya Etikat ini Niat ini Bisa terwujud nyata Nantinya Di masa-masa Yang akan datang Baik jadi Bisa dikatakan Mulai peresmiannya Di tahun ini Pak ya Ya di tahun ini Tahun 2019 Januari Perjanuari Seperti yang diungkapkan oleh Pak Wali Kota Banda Aceh Bahwa Wajib ya Di tahun 2019 Masakit Umum Raksa Sudah Bersyariah Artinya pelayanan yang dilakukan Sudah berstandar Syariah Artinya ini juga Masyarakat Khususnya juga Warga Kota Banda Aceh Tidak lagi khawatir Bagaimana pelayanan-pelayanan Yang ada di Rumah Sakit Umum Raksa ini Ini juga Mungkin masyarakat kita Banyak ini Pak ya Membanding-bandingkan dengan Pelayanan di Rumah Sakit Di luar negeri ini Pak ya Dengan Ah Sepertinya sudah mulai Ikut-ikutan Tapi kita juga Dengan niat Ingin lebih baik ini Pak ya Agar Jika memang Pelayanan tersebut Bisa diberikan Sangat islami sekali Di Aceh ya Itu mengapa tidak Nah mungkin seperti apa ini Pak Saya kira Di Kota Banda Aceh Ada dua rumah sakit Yang sudah Berstetifikat Syariah Yang pertama itu Rumah Sakit Jainal Abidin Dan yang kedua Itulah Rumah Sakit Beraksa Kota Banda Aceh Dan masyarakat dapat merasakan Kenyamanan Kedamaian Di Pelayanan yang diberikan Oleh petugas-petugas Yang ada Di rumah sakit Umum Beraksa Banda Aceh Sekarang seperti itu Baik oke Nah tadi Sempat Pak Ustadz katakan Tadi bahwa dari segi Makanan Obatan Ya itu juga Harus Bernilai syariah Harus berstandar syariah Nah ini pemantuan dilakukan Seperti apa ini Mungkin Pak Sebetulan Rumah Sakit syariah kita Dan untuk rumah sakit syariah Dimanapun Itu Harus mempunyai Sebuah payung hukum Syariah Yang itu digandrungi Atau diprakarsai oleh DPS Namanya Dewan Pembina Syariah Dewan Pembina Syariah Yang itu Kita minta Rekomendasinya Dari MUI Pusat Tapi ditunjuk oleh MPU setempat Kalau memang beliau itu Layak untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah Dan itu juga mereka Sudah mengikuti tes Di Jakarta Dan berhasil Duduk di Sebagai amanat Sebagai Dewan Syariah Yang mereka tugasnya Mengeluarkan Segala hal Yang berkaitan dengan Rekomendasi Terkait juga Kadang dengan obat Ada satu obat Misalnya katakanlah Obat jantung Yang kita kenal Ada kandungan B2 nya Atau yang dikenal dengan Islah obat Lovenok Di rumah sakit kita Itu juga Dengan keadaan dorat Masih digunakan Tapi ada rekomendasi Tertulis Yang itu juga Nanti diketahui Oleh pihak keluarga Bahwa ini obat Ada mengandung ini Kalau Anda setuju Silahkan Ditanda tangani Pernyataan ini Kalau tidak Kita berikan Kita akan berikan Obat-obat yang lain Kemudian Rekomendasi yang lain lagi Itu nanti juga Ada akad Jadi kalau dulu Istilah akad itu Dikatakan dengan Istilah yang awam Sebagai perjanjian Kerjasama segala macam Maka Di rumah sakit syariah itu Akad ijab kobulnya itu Sudah memenuhi Standar Memang standar-standar Kaedah fikih Di dalam Islam Dimana Jual belinya Transaksinya Termasuk Gaji upah Ujroh Yang diterima oleh Para pegawai itu Juga sudah menggunakan Bank Dengan lingkup Bank syariah Dalam hal ini Kita bekerjasama Dengan bank BNI syariah Alhamdulillah Ini sudah mulai berjalan Dan semua Sudah mulai masuk Ke rekening bank syariah ini Kita berupaya Ini semuanya Mulai dari Kerjasama Obat-obat Kemudian Hasil ujroh Keringat yang diterima oleh Para pegawai Semuanya harus dengan Basih syariah Nah sehingga Betul lah Wujudnya itu Tidak hanya sebagai Hanya dalam sistem Omongan saja Teori saja Tapi implementasinya juga Sudah dimulai dirasakan Namun yang perlu juga Di garis bawahi Walaupun sertifikasi syariah ini Baru 2019 Kita terima Sebenarnya Pelaksanaan syariah itu Sudah berjalan Jauh-jauh hari Sekitar 2015 Atau bahkan Lebih awal lagi Sudah berjalan Tapi namanya Hanya dengan Unit pelayanan islami Bagaimana kerjanya Kerjanya Terbagi kepada Tiga Tupoksi Atau empat Tupoksi Kalau tidak salah Jadi ada unit Pelayanan islami Baik Pak Adai Kita akan jelaskan Usai jidah berikut ini Dan berjalan bersama kami Dalam program Tampak show Selamat menikmati Terima kasih